selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dire team pick razer radiant team pick ten seconds remaining five seconds remaining reserve time radiant team pick selamat menikmati selamat menikmati razer dan skylight mage setelah membangun naga siren dan viper di sini untuk mengawalkan posisi mid razer diambil tapi mungkin juga bisa dimainkan di save lane jadi masih ada kemungkinan terbuka bagi kusma untuk menentukan arah draft mereka karena memang di sini dari sini masih belum kita masih belum jelas gitu apakah mereka mau push atau mau gang 10 seconds menikmati 10 seconds menikmati 10 seconds remaining 5 seconds remaining 5 seconds remaining Di sini Keep Your Smile memban Mipo, hero yang memang sulit untuk ditangkap kalau misalkan dia di late game karena dia sangat kuat dengan Geostrike dan Booth-Niam. Dia bisa tele-nya untuk Split Push dengan Boots of Travel. Sementara Mahameru ID memban Necrophos, hero anti-carry, benar-benar anti-carry yang dimana dia bisa mematikan satu hero lawan. Dan itu bisa membuat hero lawan gak bisa bye-bye kalau misalkan dia terkenanya. 5 second remaining. Sekiranya reserve. Yang kalah akan tersingkir. Breakdown kalian bisa lihat di www.challenge.com.mgs.2 N-O-V-F-I-N-A-L Dan ada di fanpage Master Gaming Series di Facebook yaitu di www.facebook.com.mgs. Waduh, 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 waduh. Radiant Team Ban. Oke, sementara Death Prophet. Akhirnya diban juga oleh tim Goosmile. Memang sangat menyelidkan untuk melawan Razer Damage. Walaupun Razer bisa mencuri damage dengan Static Link. Tapi, ee... Di sini DP bisa spam Keep Swarm-nya. Yang dimana itu bisa membuat Razer terzone out. Radiant Team Pick. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak dari pagi. Oke, jadi di sini... Pukna di banned oleh Maha Meru sedangkan 99.5 time pure? Dari sini void, berarti posisi void nya akan ada di save lane karena Elder Ritoin biasanya gonna ngambil posisi off lane untuk di update ini. Elder Titan itu memang hero yang solo sih, bisa dibilang dia solo pun gak masalah gitu, dia walaupun gak punya escape mekanisme yang bagus gitu, seperti kayak leap, atau kayak time walk-nya void, atau kayak puck-nya gitu, face shift, tapi disini Elder Titan dia punya base damage yang tinggi apabila, apa namanya, spirits-nya itu di kenain ke hero sama ke creep, jadi bisa digunakan buat ngelawan balik, dan karena natural older yang bikin armor dari lawan ngurang itu juga, bisa bikin hero yang mencoba buat nge-gang-nya malah kebalik dibunuh sama Elder Titan tapi kan void disini kita tahu, void benar-benar kuat dengan crosspear-nya, yang dimana itu adalah very hard disable, walaupun lu bkb, walaupun lu apa namanya, pakai slug gitu misalkan dengan shadow dance, kena crosspear juga gak bisa gerak gitu jadi memang buat nge-counter void, memang harus, yang pertama harus jaga positioning, atau pakai yule scepter, tapi yule scepter juga bisa di-counter sama void pakai bkb, jadi memang ini benar-benar harus hati-hati gitu, dengan positioning dari void sendiri sementara ku smile mengambilin poker, jadi disini ada 2 hero core yang sudah diambil oleh ku smile kita gak tahu sih nih, pokernya mau dibikin gank, atau bikin push, bikin angin, apa api, wax, apa exor tapi kalau ngelihat kemungkinan dari draft mereka, mungkin mereka mau ngambil, coba buat main gank dengan kuas wax gitu, karena memang potensinya cukup bagus dia bisa meng-cancel skill-skill channeling, dia bisa membakar mana dengan EMP, karena kita tahu disini mahameru, mereka punya hero-hero yang punya mana pool dan mana pool cukup besar gitu, dan cenderung harus menggunakan skill untuk battle, kecuali void 5 second remaining jadi dengan coba untuk tornado EMP, disini invoker bisa mematikan tim play dari tim mahameru ya di Radiant team ban 10 second remaining 5 second remaining jadi disini kombonya bagus juga red king bisa stun, nanti kalau sudah mid game, red king stun, lalu skylight max bisa nyusul dengan mystic flare jadi early game dari keep your smile juga lumayan bagus gitu, apalagi disini wk, dia cukup tebal, jadi dia bisa digunakan buat black tower apabila disini keep your smile coba mengejar hero lawan sampai ke belakang tower Tidak lo hi! вз 53 Maha miru e di dengan last ban disini park yang dibanned dimana dia sebagai offlane disini keep your smile memang kurang hero offlane yang bisa mencacaukan tim fight karena void kalau kena silence juga dia nggak bisa ngeluarin korona spear apalagi witch doctor ini hero hero skill spammer yang digunakan oleh mahameru ed juga tidak mau dietokasi oleh silence Sudah ada satu silence dari Sky Red Mage dan mereka gak mau kena silence area Jadi mereka memutuskan buat membanpak Yang memang kalau ada blind dagger dia bisa langsung blink ke dalam Langsung waning rift dan langsung coil Jadi memang disini tim Mahameru Sebelum mereka bisa mengeluarkan skill mereka sudah silence di dalam Itu adalah kesempatan yang bagus sebagai keeper smile untuk langsung ke dalam Jadi memang keputusan yang cukup baik dari tim Mahameru untuk membanpak Sementara Keep Your Smile memban Old World Devourer Yang nampaknya akan menjadi lawan Razor Jadi disini Keep Your Smile benar-benar ingin mengamankan mid lane mereka Mereka mau ngeban 4 hero mid Naga, Viper, Mipo juga biasanya di mid gitu Ini 5 hero mid deh, oke, gue hitungannya 5 hero mid Dari tim Mahameru ID gitu Hanya demi Razor, namun disini Mahameru ID mengambil Temple Assassin untuk melawan Razor harusnya Antara Razor dan Invoker sih Dua-duanya, apa namanya Dua-duanya juga bisa dimainkan di mid Tergantung gameplay dari Keep Your Smile Yang mana yang mau dikasih level Tapi menurut gue lebih bagus kasih level ke invoker Jadi invokernya harusnya ada di mid lawan TA Oke, hanya tinggal 1 pick track ya dari Keep Your Smile Hero offlane harusnya Safelane antara Razor atau Invoker Mid juga Oke, oke, kalo menurut gue sih Safelane-nya Razor lalu di Poker Di mid Atau mungkin 5 seconds remaining Oke, Windranger disini Pilihan terakhir Untuk tim Keep Your Smile Atau mungkin disini Keep Your Smile, mereka punya early game yang kuat, mereka bisa coba aggressive trail lane untuk menahan farm dari point Dengan Sky dan WK Oke, kita cocok dalam permainan Antara tim Keep Your Smile versus Mahameru Pertarungan hidup dan mati di Master Gaming Series Dota 2 Turnamen ini yang kalah akan tereliminasi Karena keduanya berada di loser bracket Barusan kita lihat tadi pertandingan antara RRQ versus NXL dibenangkan oleh tim RRQ Yang dimana NXL harus tereliminasi di Turnamen Master Gaming Series ini Berarti sekarang hanya menyisikan 5 tim Dan setelah pertandingan ini hanya akan ada 4 tim yang tersisa Sedikit demi sedikit Tim-tim terbaik di Indonesia mulai tersisi Dan Hanya menyisikan tim yang akan menjadi juara Kita di final sudah mendapatkan TP ARV Sedangkan ZL sudah menunggu di final loser bracket Dan ini adalah pertarungan yang akan menentukan ZP yang akan melaju ke babak final ke loser bracket Untuk melawan ZL Oke, Keep Your Smile disini sudah berada di lane bawah Nampaknya mereka ingin benar-benar mencoba agresif try lane Moose di Red King, Zulzakti di Razer 9-2 Skyred Mage, Loseycle di Windrager sementara Invoker berada di safe lane Jadi ternyata Razer nya bakal ada di mate Sementara di Mahameru sini ada Kylie, Witch Doctor dan AMD Yang sudah bertemu Moose mencoba untuk menargetkan stunnya ke Witch Doctor Sudah ada Zulzakti, Static Link Ada Ignite, Static Link Moose diberikan Ignite, Kylie Safe Damage, 35 Damage Yang dicuri oleh Razer Tapi tidak ada serangan follow up yang bisa membunuh Sebelum first block terjadi, eh sebelum Tandingan dimulai Jadi, Sina AMD berada di bawah Dan Invoker di atas jadi Aggressive try lane dari Kimersmail adalah Windranger Dan Sky WK Razer akan melawan TA Dimit Dan disini TA sudah mengambil Reflection Untuk first skill Sementara petarung animit cukup seru Sebenarnya Zulzakti sudah mengendurunkan Illusion Jadi dia bisa mendenai Dan untuk coba zoning out dengan Illusion nya Sementara di lane Atas sendiri disini dual core Digebuk saja oleh kuadza dengan Tambahan bonus damage dari spirits Walaupun memang hanya satu hero Jadi the boss damage nya gak terlalu gede Sementara di mid kembali kita lihat Disini Reflection dikeluarkan oleh Kevin Anudiski Sementara Zulzakti baru mengeluarkan Static Link Namun hanya menyerap 7 damage Tidak terlalu besar damage nya Sementara agresif trail lane dari keep your smell Cukup berhasil menahan farm dari faceless weight Dan membuat trail lane dari mahameru Harus stay di lane bawah Tidak bisa roaming ke lane mid Atau lane atas Untuk membantu teman-temannya Membantu TA gitu misalkan Untuk membunuh Razer Atau zoning out at least mengharas Jadi Disini ya Apa namanya Support-support dari tim mahameru Harus Membackup point Kalo misalkan point dibiarkan sendirian Maka dia bisa mati Oke sementara Rune menit 2 sudah dijaga oleh mus Di lane bawah dan di sungai atas Tidak ada siapa-siapa Mungkin akan diambil oleh TA TA sudah ada botol Namun masih diantarkan oleh courier Sementara Static Link Sementara dikeluarkan oleh Zulzakti Nyerap 70 damage Cukup besar Dan 404 damage total Yang masuk ke TA Sedangkan Kevin Andrisky Masih menunggu botol yang diantarkan oleh courier Mungkin dia akan segera mengambil rune atas Rune bawah sudah diambil oleh mus Sementara point masih di jaga ketat oleh 2 supportnya Dan masih belum ada kesempatan bagi tim Ismail untuk membunuh Karena kita tahu Agasnya Triline memang Static yang cukup risk kan Apabila Apabila Triline mereka yang terbunuh Maka itu bisa dibilang tidak berhasil Karena Zulzakti masih mendominasi di beat Dengan Static Link Mencuri 28 damage Dari Static Link Membuat Temporasi yang hanya punya 30 Damage 30 sekian tadi berapa Untuk proline massive juga disini Zulzakti sudah sudah dikasi Static Link Mencuri zoning out Dan Sudah ada sepatu Dari Zulzakti Terak wadza diatas Akan membuat rune guild nampaknya Berikan call step Supaya tidak bisa farming Oleh dual core Tapi tadi Dia masih dapat satu At least Oke Moose Coba untuk bergerak ke depan Tapi masih belum mengatasan Kita tahu dibelakang point Masih ada wk Masih ada wk Masih ada wk Masih ada wd Masih ada ogre Jadi bakal susah untuk membunuh point Point juga bisa kabur dengan time walk Harus ada silence sih Sebenernya dari Skyratmatch Tapi Skyratmatch masih W2 Jadi Harusnya dia hanya Sekarang 1 level lagi Sementara ada stun Dan sudah ada amd Time walk Sini akan digerakan stun dari kylee Sebelian 2 Ada ignite 8 hp lagi Dan dihabisi oleh kylee Dan first bot masih diambil oleh Wish laktar Dan sementara moose akan dikejar Dia masih belum punya rekanasnya Dan stun fire blast Fly 2 mencoba toke 5 power Karena base up nya tinggi sekali Dan sementara cycle mungkin akan dikepung oleh 3 orang Dan dia pun akan mati Sementara Skyratmatch 2 Langsung kembali Amd Masih ada Time walk yang bisa digunakan Namun dia membeli kabur Dan sementara Fly 2 Tekam fire blast lagi Fire blast terakhir seharusnya Dan dia pun Coba untuk membunuhku 92 Namun tidak berhasil Dan akhirnya terbunuh kembali oleh Oh my kaya merusakan tele diberikan 1 damage made lagi karena ada armor reduction namun susaki dia akan mengambil rune bawah sudah dijaga oleh moose ada rune bounty di atas ada rune oh udah diambil ternyata sama kevin dengan illusion kuadza disini karena dia solo dan hanya melawan invoker satu orang jadi nampaknya dia bisa mendapatkan level dan disini dual core sudah ada flycho yang bersembunyi level 3 kuadza mencoba untuk melakukan speed oke melihat sudah ada dual core, dual core mencoba untuk bermain agresif dengan cold snap namun agak berbahaya disini sudah ada flycho di belakang dan kuadza langsung maju nah fireblast kembali dari flycho on tornado namun tidak bisa menyelamatkan diri dan kylie masih mendapatkan kill kok wd nya dapet kill dia cuma modal tele doang gitu terus dia oke tapi trail lane di bawah akhirnya harus dibiarkan dirian dan amd kena tylen kena sekol juga dibalas oleh kusmal jatuh untuk satu pengarahin pokor sudah kembali tele dia nampaknya akan membuat drum ya harusnya dengan rob of the magi i steal from the slow sementara sekol disini dengan ring of protection harusnya bakal bikin basilius mungkin dia mau bikin aquila sementara dual sakti mencoba untuk zoning out kylie kali dibikin silence arcane bolt namun tidak akan bisa membunuh karena masih ada heal dari witch doctor namun itu juga sudah cukup karena dual sakti akan mengambil run heist disini akan mencoba untuk mengejar witch doctor kembali ada ward yang dipasang oleh tim kusmal masih belum terlihat ada hero-hero dari mahameru ogrem lagi masih berada di atas untuk membantu lane atas membantu kuatza tadi smart mendapatkan kill oh sementara sekol masih berada di lane bawah amd masih cuma untuk diharas oke kembali di atas fireblast dual core ada tambahan spirit sudah ada tipi dari red king untuk untuk membackup atau tornado dari dual core ada moose dengan stun crossnap diberikan juga flychu mungkin akan dihicar sekarang namun flychu benar-benar sangat tebal disini kuatza juga ada bonus defense dan fireblast kembali kuatza akan mencoba untuk dive storm di cancel ternyata dan kuatza terkena hit dari tower mungkin kesempatan bagus namun red king tidak punya stun sekarang oke spirit kembali dikeluarkan untuk mencoba mengharas moose namun tidak kena oke sementara di bawah kaili disini terkena haras oli cycle ada stun time walk time lock dan bad dia pun terbunuh sementara amd dia punya time tembok namun tadi sempat dikeluarkan oke 4-3 sekarang kedudukan untuk keunggulan mahal meru flychu masih berada di atas untuk mencoba mengharas dual core masih belum terlihat oleh dual core disini oke sementara di mid Zulzak team coba untuk diharas namun kevin angriski masih punya 4 detik untuk refraction jadi dia tidak berani nge-drive tower terlalu risk kan bisa malah dibunuh sama Zulzak di kalau kena hit dari tower Zulzak di level 5 sudah membeli basilius dual core masih menjaga posisinya dengan sangat baik gitu pasti tidak ingin beranyak dari area oke ada storm namun tidak mengenai dual core jadi ini tidak bisa dipisahkan untuk membunuh sementara kevin angriski sedia mendapatkan umpligen akhirnya ada nafas segar setelah bener-bener mananya habis dan HPnya tinggal setengah oh by the way di atas akhirnya disini timah amir mencoba untuk dive ke tower untuk membunuh invoker dan akhirnya berhasil sementara ada smoke dari keep your smile on sini mus dan 92 memasang ward tidak terlihat oleh ta coba untuk membunuh ta disini kevin angriski yang bukan static link sudah ada gila 2 dan mus diberikan setiwa apabila termel namun play joe disini sebagai ketingambisi coba untuk mempunyai reflection menyalakan lestun dari wd dan tutak disini akan dikejar namun dia berhasil ta tersebut ayo storm bagi korna diri tidak mengenai siapa siapa coba untuk storm dengan spiritnya namun tidak mengenai siapa siapa oke lumayan keunggulan bagi mahal meru karena disini mereka berhasil mendapatkan xp yang cukup banyak apalagi raziernya terbunuh walaupun apa namanya pk juga terbunuh dan dia kehilangan 200 gold sementara raziernya yang malah dapat gold karena tadi dia yang bunuh sementara quadzels ini sudah mendapatkan tranquil dan souring dia bisa men-spam stormnya namun untuk saat ini belum bisa karena amananya cukup tipis kylee mengisi posisi mid sebelum ta kembali ta nataknya mencoba untuk membunuh creep natural tersebut ini memberikan space bagi kylee jadi dia mengincar level 6 amd dibawah sudah level 6 sudah bisa mengeluarkan tonosweer namun dia akan membuat portrait terlebih dahulu sudah bisa dibeli seharusnya tapi kayaknya agak susah dia harusnya beli di sideshop jadi gak perlu kurir buat nganterin item yang kurang support dari kursmail sudah berada di lane atas mungkin akan mencoba untuk mengincar quadzels quadzels ini hanya tinggal 300 hp tadi 300 hp 450 hp cepet nih regen dan pake tranquil 500 500 500 gua balik lagi udah 500 500 oke kevin andeski sudah terlihat oleh ward kayaknya ada rumi strap dikeluarkan langsung melakukan refraction moose langsung ada yeppi namun moose lagi terbunuh kevin andeski tiapnya mana sama sekali mencoba untuk nuffrack dan ada boss walk sekel dengan sekel yang bagus disini literally sekel ada total silence dan power shot dari windranger oke windrun ada ignite ada storm spirit ada storm spirit dan lu gak ada storm terlalu sakit dan dan i have storm gak hasil membunuh lagart item walaupun tadi smut ada apa yang ngebunuh tadi ini ogre tadi ogre tadi ngebunuh sky dengan damage dari ignite dan hp dari sky juga memang tinggal dikit jadi bisa dibilang keunggolan buat ku smile karena mereka mendapatkan xp yang lebih gede dari wawakun 23 hero tapi si ogre tadi karena ini juga gauh oke sebentar limit ku aktifin diberikan melt strike ku sakti ku punya static ring coba tembunuh di damage namun ada trap dan di damage dari ta masih cukup ini walaupun sekarang minus kembali masih ada tambahan dari reflection dan melt tadi yang bisa mencoba oke kevin mencoba untuk bermain agresif kembali saya coba untuk powershot mengharap sebalik memang tidak bisa dibunuh untuk saat ini oke network sekarang dipegang oleh windranger posisi dia sudah membeli force tough baru saja diantarkan oleh courier sementara dual core disini masih dengan face boots dan rub of the magi kita harus sudah tahu harusnya bikin ramsi ya kalau dia bikin itu bisa juga bikin orchid oke imd disini diberikan tornado imp dia masih bisa mengeluarkan magic wand walaupun ada silence diberikan oleh kyle kali yang mencoba untuk meng-backup ada skat juga dari flytue walaupun ada static ada postmaster tb kalau itu ravi dan eye of the storm mencoba untuk mengejar flytue sampai ke belakang tower ada arcane bolt juga yang masih melayang dan mengenai flytue flytue juga cukup tebal terus yang mau kesan yang mau ada mekanism dari suratnya yang menjabatkan 3-2 walaupun mereka mendive tower dan sudah ada dual core juga di belakang dan ini kemenangan untuk kim kusmiel mereka akan mencoba untuk mempush tower sementara 2 orang dari kusmiel yang lain akan mencoba untuk mendeve mid dan lain atas di atas 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 masih ada kwanza kwanza yang akan membuat yule safter sementara di mid sudah ada sakel dan kevin andrisky mencoba untuk di sakel mungkin sudah ada push dengan stun sudah diberikan safety wand sudah tidak bisa melap dan ada defraxed sekel tidak kena di belakang dan masih ada tornado tornado yang tidak kena juga dan kevin andrisky masih kena stun ternyata apa sih? digantar oleh melt dan bagus sekali join yang digunakan oleh kevin andrisky supaya dia tidak mati dan akhirnya dia tidak mati juga gitu walaupun digang oleh 3 orang tadi ada WR ada WK sama impover oke sekel akhirnya mengenai kevin andrisky namun belum ada damage yang cukup tidak ada mana untuk melakukan portion oh enggak ada mana tapi masih cooldown oke ignite diberikan untuk mengharas sakel ini menar dia sudah membuat 4 staff disini sudah bisa membuat pergerakan dual core masih mencari 1780 gold kita masih belum tahu mau bikin apa disini ropon lagi dia bisa bikin BM bisa bikin Orchid bisa bikin drum jadi banyak sih opsinya tiga-tiganya malah berguna juga gitu buat invoker tapi invoker bikin BM sih boleh juga sih supaya kalau digebuk ya dia bisa ngelawan kalau disini dia lawannya TA gitu TA yang dimana dia bisa punya first damage dengan melf oke ada stun ini gue dengar ada kuasa ticlare ada slow dan ada turaknya dengan plasma fill dengan blue nace juga disepat sekali dia berjalan dan ternyata chronosphere untuk mencoba membunuh slow sakit disini diberikan oleh ikhren juga dan ska juga ada ultimate dari wd juga kylie dan earth splitter dan saiko tornado imb saiko akan terbunuh kuasa mencoba untuk dive 92 disini mungkin akan dikejar digebuk oleh batu dari kuasa dan berhasil dibunuh sekarang 2 core juga disini diberikan dust tidak bisa dikosmok dan berhasil terbunuh oleh kevin dan disini tim web untuk team kuzmele oleh mahameru dan disini kita bisa lihat proyek xp nya cukup besar didapatkan oleh tim mahameru mereka mungkin akan mencoba untuk push sekarang karena 5 orang dari kuzmele sudah mati oke jadi proyekan netwon cukup drastis didapatkan oleh mahameru di dapati mb tapi masih belum disini di pekan masu dimana belum terlalu jauh memang perbedaan nya Tower is under attack kelihatan melakukan Spirit sudah terlihat harusnya amd-40 untuk chronosphere sebelum terjadi big war jadi nampaknya harus menghindari big war terlebih dahulu karena dia farming dengan mess of madness dan portrait sejarahnya bikin BKB ya sementara ku smile sih memanfaatkan stack dari hutan radian supaya mereka lebih fast walaupun tadi sepatutnya cuma oleh mahameru mahameru menunggu amd-40 untuk chronosphere sementara kevin andriski berada di atas dia sudah membuat drum 1600 gold masih bisa digunakan untuk BKB atau Reservator kita respirit tornado ymp, tornado aja kita dusak di belakang amp-3 langsung kabur kuadza dengan stomp setara kevin andriski memanfaatkan push dari qsmile namun berarti juga dari 2 more oke, dari sini faejo akan kecepatan ke mus, push ada reincarnation dia berubah ke start dari dahulu, setara amp-3 dimulakan chronosphere terus dusak di dan dusak diberikan natural order oleh gold namun dia masih bisa mengeluarkan mekanism dan masih belum terbunuh 57 masih bisa regen dengan total 33 mati juga akhirnya oleh fly 2 sementara di sungai bawah kita lihat di sini sudah ada storm dan mus kekerasan sudah lah amd dengan time walk cycle masih belum coba posisi coba target run ada TMP dan 2 core kevin andriski mencoba pengejaan walaupun ada defending blast kevin andriski masih bertahan dengan 25 hp masih mencoba sembunyi 2 core di sini akan dikejar dan berhasil dibunuh oleh spirit dan kevin andriski kembali selamat dari maut untuk kedua kalinya walaupun berjalan tertati-tati dan sementara wk mungkin akan dikejar tapi nampaknya bagi mahabernya smoke dan mereka lagi menggistar tower dibanding hero dan tower 11 dihasilkan oleh tim mahabernya 20-10 sekarang questless fight dengan 3 gold dan awl scepter sudah diselesaikan oleh elder titan setara kylie disini ada gem dia niat sekali membeli gem untuk meng-counter boss walk dan sekaligus meng-raziah ward dari creature smile karena cycle disini dengan 4 staff tapi masih belum ada item terus sakti dengan mekanisme dia lebih menyelesaikan potretnya terlebih dahulu dual core dia lebih memilih untuk orchid molekoles ternyata bukan ke drum ya sebenernya drum juga gak jelek eh gak bagus sih eh gak bagus gak jelek sih karena dia nambahin hp juga gitu infokan hp nya di level 11 cuma serius supaya dia lebih bisa survive dan nambahin boost speed juga tapi orchid juga bagus untuk dia menyamakan regen dia punya silence dan damage amplification bisa digunakan untuk ta gitu ta nya supaya refraction nya hilang biar dia bisa dibunuh oke dia masang trap terlihat oleh offset from what the request mile setara ampd semua speed sudah bisa digunakan ada dual core dengan mornado IMP kita coba untuk mengajak dual core kita coba untuk mengajak dual core disini dan sudah ada AMD dengan chronosphere walaupun kevin andrisky kita coba untuk mengharas setara dual core 30 detik untuk ghost walk drum dikeluarkan oleh kevin andrisky dan trap selanjutnya ada wk di belakang kita coba untuk mengambil backup dan ada time walk dan melttrack dan kevin andrisky sementara kogrim lagi membuat game serta dan 2 dikebuk oleh kuadzah dan 1 kebukan lagi dan langsung static link ada hospital dan stun dari mus terus AMD terlalu dia masih mencoba untuk mengajak dan dulu saat dia berbunuh langsung melakukan time walk dan muskid terjebak ke dalam 91 detik untuk kenkar esen dan bali 2 smell kalah untuk teamfightnya dan ini mahameru punya kesempatan bagus untuk push dan ini harusnya mungkin kalian atas kesini ada AMD dia akan membuat bkb harusnya tar tackle disedikan ignite dan fire blast ly2 fire blast berikutnya ih miss karena masih winrun dan dia mencoba sports up dan tl namun berbakar oleh ignite dari ogre magi gak bisa dikebuk emang kalau lagi winrun secuali ogre maginya punya mkb ya tapi dia udah punya agannya udah bagus Oke, Tornado IMB mengenai Alpha Echo Cuma buat say hello Kita coba coba dulu Roshan AMB masih mencari gold, blind atas Yang menyesekkan BKB nya Dual core, di sini 16 detik untuk Tornado selanjutnya Mungkin mereka sudah tahu bahwa Maha Meru sedang melakukan Roshan Sudah ada Zul Sakti juga Yang bisa menggunakan I of the Storm Smoke, Mystic Flash juga sudah bisa digunakan 28 detik ke recreation untuk Moose Dual core, 3 detik, 2 detik, 1 detik untuk Tornado Mungkin akan digunakan Tornado-nya Ada Spirit dari other titan Oke, ternyata Kroo Kusmel dimilih untuk ke atas Dan kita ke Roshan, dan Roshan pun diambil Oleh tim Maha Meru Kevin Andesky mengambil Aegis Pus menggunakan stun, Yul Sakti Cuma gak I of the Storm, namun terkena Stomp Dan langsung dibunuh Langsung dibunuh lagi oleh Stomp Ada pun juga dari WD, dan Kevin Andesky terkena EMP Namun sekarang mengejar Dia masih terkenal Iyul Saptor, Munai Moose Moose bisa menggunakan Rekar Desai Namun Rekar Desai Namun Rekar Desai Namun Rekar Desai Namun Mengepung 4 Hero Walaupun Seiko akan terbunuh Dan sekarang Moose Dia tidak punya mana untuk Rekar Desai Namun Dan akan mati juga oleh Maha Meru 4 Hero kembali terbunuh Oleh Maha Meru Hmm, mungkin kalau tadi Keep Yourself Mereka Spoker Roshan Mungkin ceritanya bakal beda gitu Ada Tornado, ada EMP Dan posisinya sangat bagus Walaupun memang Bersih bisa dipotong sama Krono Dan Deathward juga lebih Sampai Rekar Desai Namun Dan sekarang Rekar Desai Namun Dan membunuh Creep Rains Kasian Tornado TA Sini bisa membuat Manta Style harusnya Manta juga lumayan ya Karena dia bisa men-dispel berbagai macam Disable Seperti mungkin Sekel Kalau misalkan timingnya pas Sekelnya bisa di-cancel dengan Manta Style Bisa nge-dispel Orchid-nya juga Bisa nge-dispel stun-nya WK gitu Stun-nya WK kan dia melayang juga Sama silence-nya dari Apa namanya? Silence dari Skyrim Yang memang sangat fatal gitu Apabila Mengenai ETA Oke, masih ada TG Rimu Warp School Regeneration Dia mau bikin apa juga Terserad-nya Terserad-nya Terserad spirit dari Elder Titan Untuk scouting Melihat ada Sekel Damagenya juga cukup lumayan memang Walaupun terkena nerf di nama 81 Storm gak kena Zul Sakti di atas Akan dikejar oleh Revin, Andrisky, dan Kylie Refraction Zul Sakti Kena Male Strike Dan ada mekanisme Just TP Lamuna Ada Kylie dengan Stun dan Z-Ford Sudah sudah di-cancel Kayaknya gak bisa Balediki yang level 1 ya Kayaknya Oke, selesai-selesai Terserad-nya Oh, masih ada Kronosphere dari IMD Sekarang 3 hero terkena Kronosphere 9 akan mati Zul Sakti Dutup di Jalan Terus Tidak punya mana untuk Lampan Recaration Static Link untuk Zul Sakti Dan Earth Flitter Dan sudah deflitu juga Dengan Fire Blast Dan IMD Dengan Time Walk Will Scepter Dari Kwanza Daiko Mulai Power Sword Dan juga bisa membunuh Satupun hero dari Maha Meru 23 menit sekarang Dudukan semakin jauh Untuk penurunan Maha Meru Dengan Menuju 20 ribu Golf Earth Dan 20 ribu XP Para Kevin Andrisky Masuk belum membeli item Benerah Kurir juga Daging nganterin Apa ini? Nganterin Blindager Buat Ogrim lagi Oke Ini 2 core Dulu Scepter Sudah ada Blink Dan Fire Blast Fire Blast Dari Flyju Belum lelah Snowballing Karena Karena dia sudah 14-3 gitu Killiatnya Jadi dia bisa bikin aganim Juga pede banget Gak perlu ragu buat bikin aganim Karena memang Alen bisa membantu Apalagi dia juga Kayaknya lagi Hoki banget Jadi Fire Multicash-nya keluar terus Karena Kevin Disini langsung membeli Desolator Tanpa perlu cicilan Langsung dibeli Tunai Jadi dia punya 4500 gold Sekarang sudah ada 700 gold lagi Elder Titan membuat BKB Setelah heal Scepter Dan Masuk tipik kembali ke mid By the way Di sini Kipyong Smellet Baru hanya menghancurkan 1 power Oke Spirit dari Elder Titan Aduh selesai Stomp Out of range MD Di lane atas Masih mencari Globe Sekaligus mempush lane Setelah mendapatkan BKB Oke Ada ping Tapi Bakal setelah ditutup Dengan static link Mencuri damage Dari Illusion TA Lumayan 233 damage Sementara Kevin Andrisky mencoba untuk Mengajukan tower Di bawah Dengan bantuan Desolator Need Armor Stun Stun Mengenai Shackle And Shackle dan Moose Yang terjebak Waduh Gak gerak Bahaya banget Oke maaf Stun 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 Karena disini AMD masih berada di atas, panjukan tower atas Sudah bisa mengacak-acak Keep your smile Di lane bawah Disini Mahamir lebih mulia untuk panjukan tower mid terlebih dahulu Sudah masuk ke high ground Karena Aegis juga sudah expired Bagi jodohan show ring 3200 volt Apa yang akan dia buat Setelah ini Tower mid pasti lanjutkan oleh Kevin dengan batuan desolator Sementara trap dipasang namun sudah ada senti Dipasang oleh push mile jadi langsung dibunuh saja Oke Mahamir masih coba Untuk mempush lane Tower 100 YM Terima kasih Sudah ada 3700 volt lagi Setelah membeli desolator dan Yasha Jadi disini dia mau bikin mata Juga Setelah dia mau bikin MKB sih menurut gue Jadi bagus buat WR sama WR disini WR juga bisa dibunuh sama stun dari O'Grey gitu Dia punya 2 stun yang tadi Keluarnya multicast terus Enak banget Oke power start dari Shackles Coba memburu creep Sudah tak Dia membuang Coral Spear Tapi Coral Spear yang atas siapa-siapa Namun Kevin habis game play di Masih Tampaknya disini game plan dari team Ahamir Oop disini ada Kylie Nama TV Ada Cicl dari Sekol dari Sekol Kierang pakaian terbunuh Oleh stun dari crest Yang dari AMD Dicap maarquadz di depan dengan BKB Clip untuk Sekol Stun dari Kylie Mengenai 3 hero dari Qsmile Dan Bursa memperkenalkan oleh Giera Dan GG langsung diketing Dan TeamWai Untuk Tim Qsmile 24 menit Memang benar-benar pendokir Sekitimah Oke, jadi tim Mahameru akan melawan tim RRQ ya Di babak loser breakout Jadi kita masih ada break Mungkin sekitar 15-10 menit Jam 1 kita akan mulai pertandingan antara RQ vs Mahameru Dan congratulations Untuk tim Keeper Smile ya Walaupun mereka harus tersingkir di babak loser breakout ini Mereka sudah bisa menampilkan permainan yang terbaik Oke, next match Next match kita ada Mahameru vs RQ Tetap di Kion TV dan bisa ditonton juga di in-game Jadi jangan kemana-mana Dan terima kasih untuk semua pemirsa Sudah menyaksikan pertandingan di Master Gaming Series Tournament Sponsor by Intel ini Kita akan jumpa kembali di tengah selanjutnya See you